guys sebelum gua mulai gua mau cerita sedikit dulu temen-temen dulu jauh sebelum gua mulai ngonten gua suka banget nontonin salah satu konten kreator yang namanya etika kalau kalian tahu istilahnya dialah salah satu yang bisa bikin gua punya mimpi untuk jadi konten kreator kayak gini tapi pernah gak sih ketika di mimpi itu kalian tuh nggak di support sama circle terkecil kalian atau mungkin bisa dibilang circle ring satu kalian kalau kalian pernah merasa penolakan traumatik ataupun sejenisnya selamat datang di dunia ajaib sky children of the light tempat petualangan penyembuhan dan persahabatan berpadu hari ini kita bakalan menjelajahi kolaborasi spesial antara sky dan seri kesayangan mumin yang diciptakan oleh penulis dan ilustrator legendaris Toph Jensen oke guys jadi kolaborasi ini itu terinspirasi oleh kisah The Invisible Child dari mumin kalau kalian tahu ya yang berpusat pada nini seorang gadis yang menjadi tidak terlihat akibat trauma emosional dan penganyayaan dalam kolaborasi sekarang ini nih anak-anak sky yang ada di dalam game ini mereka berubah menjadi kupu-kupu yang bercahaya memasuki mumin valley yang hitam putih dan menyaksikan perjalanan ini dari traumatis yang mendalam hingga menemukan kembali dirinya berkat kesih sayang dari para mumin temen-temen oke ya ada orang guys tarik ngapain dia halo eh bagi permen eh bagi permen bagi bagi lilin dong bro oh temeran guys jarisnya cewek ya pegangan tangan nanti kita kasih lope guys waaaaaaaaa oke let's go flyyyyyyyyyy bisakah guys kita pergi ke atas sana nanti wah ini musiknya gege banget ya temen-temen ya indah banget oh udah metenaga lagi dari kupu-kupu kita mau ke mumin village guys jadi ini ada salah satu game yang ada di steam juga temen-temen ya mungkin bisa dibilang ini game nyari temen ya soalnya kebetulan editor gua main game ini dan game ini chill banget guys buat kalian nyari temen banyak banget orang asing disini kalo kalian misalnya pengen belajar bahasa inggris atau pengen pengen membuli pengen belajar masalah typing itu kalian bisa banget untuk nyari temen disini ini mumin village nya kan ya kita ke tempatnya mumin dan ini guys ya spirit want to space place in the realm of the schedule for the mumin them let's go ini zen banget game ini guys sumpah wah ini kah mumin village temen-temen ih lagunya enak banget ya freely explore mumin village as a butterfly kita bisa jadi kupu-kupu yang bercaya tadi temen-temen oh ini cerita ya gak guys ini kah fin family mumin troll wih lagunya lagunya enak banget guys nih game kata enak buat ngembucin guys oh ini mumin troll nya kita duduk seperti di musim semi kamu ingat oh ini ada cerita tentang world nya itu ya ih lucuat kita bangun dari tidur musim dingin kita dan ini adalah hari pertama kita all the other yang lain tuh masih tidur you talk of plans kamu ngomongin rencana if you get any yourself kamu punya rencana kah oh ini sampe snuffkin guys ya aku punya rencana but it's a lonely one tapi itu rencana yang buat sendirian doang you're thinking of going away kamu pengen pergi ya mau kemana oh immediately apakah kamu mau pergi dalam waktu yang cukup lama oh ini kayaknya dia mau ninggalin temennya guys enggak sih on the first day of spring di awal hari musim semi kayaknya aku udah ada disini lagi kok waktu itu berjalan sangat cepat setahun tuh kerasa cepat banget ya tadi oh balik hitam putih lagi guys harus jalan lagi ya kok sebagai kupu-kupu oke ini story pertama temen-temen oke kita jalan lagi guys seharusnya ada buku lagi ya temen-temen ya oh iya bener ntar gue turun dulu guys nah ini pengenalan ceritanya nih cerita dari bumi infali oke guys jadi disaat mereka menjelajahi dunia ini kita tuh bisa ngerasain perjalanan yang memiliki makna yang dalam terus ada tema-tema mendalam juga yang tertanam kuat dalam ceritanya Sky sama si Mumin dan kolaborasi ini tuh ngemaduin tema emosional tersebut dengan indah guys memberikan pengalaman yang mendalam bagi penggemar kedua dunia ini aku berpikir itu akan good to do something nice ah kamu menyesalkah karena memberikan mainan itu iya kata Sniff oh langsung berwarna lagi kamu kehilangan mainannya tapi kamu mendapatkan hal yang lebih daripada yang kamu pikirkan oke lanjut cerita yang tadi guys coba kita cari bukunya lagi ya temen-temen ya seperti yang gue bilang tadi guys di dalam sini kita bisa melakukan banyak hal interaktif dan kalian bisa main sama temen-temen kalian ya sebenernya gamenya cuman jalan dengerin cerita tapi ini good banget guys buat kalian yang mau nyari temen sebenernya game ini udah cukup lama guys cuman gue baru ada kesempatan buat nyentuh ini nih eh turun dulu oke cerita lagi dari Mumin Vale nah senengnya gue di game ini visual itu bukan cuman sekedar latar guys tapi visual ini tuh ada ceritanya gitu mereka bercerita perailangan dari hitam putih ke warna yang melambangkan penyembuhan emosionalan ini dimana cerminan tema penyembuhan dari trauma dan menemukan cahaya di tengah gelapan yang menjadi inti dari permainan ini kolaborasi ini mengingatkan kita akan kekuatan hubungan empati dan kasih sayang 2 part spring sadness oh tapi dia jadi sendiri ya guys disini ya dan sisanya just the great delight of being alone and liking it oh bagian sini jadi nyala udah hitam putih lagi kayaknya gue udah ngapain nih sama ceritanya oke dari sini udah ditemputih lagi guys oh di buku yang tadi dia jadi nyala ya oke di depan ada 2 bunga lagi oke ada sampan guys oke cerita lagi dari Mumin Valley once Mumin Papa went away with a lot less explanation no one was quite certain when he had gone dia gak tau mau kemana akhirnya gak pernah di dalam hidupnya Mumin Papa felt so at ease oh nyala lagi nih he called simply sit looking at the horizon dia cuma duduk ngeliat langit dan ngedengerin suara air busatnya gue relaxin banget ya sumpah dia akhirnya menemukannya it's planned for a child not to have to say anything or explain anything to himself or to the others oke tadi disana disana disini berikutnya dipulauin oh ada komet di Mumin Land guys oh ada 2 guys ada Mumin Papa men Mumin Troll atau mungkin puisi aku deh segalanya bisa kata si snafkin ya and you are discover I can see apa yang kamu pikirkan tentang discovering oh ya apapun lucu banget ini bintang contohnya bintang kalau gitu aku harus ikut sama kamu bintang adalah hal favoritku aku selalu ngeliatin ke mereka sebelum aku tidur dan aku penasaran siapa sih bintang itu gue kayaknya mulai paham sih guys kenapa game ini disebut sky ya dia banyak banget traveling di langit kita liat tuh indah banget oh kita ngan lilinnya guys kayak dirumah ya ini ya kayak di hometown oke kita udah pulang guys sekarang kita udah gak jadi kumpu-kumpu lagi temen-temen buat masuk ke cerita dongeng yang tadi purchase the season pass to unlock access this item wah ini ada cerita lanjutan ini ada cerita bercabangnya guys tuh gue gak tau sih ini apa atau ini kostum ya buat ngetek season pass yang tadi tuh cerita di nah the spirit want you to lead especially in the real world kayak teleport with them itu kayaknya buat ngambil kostumnya deh kalau yang kanan game ini menyenangkan ya guys ya dan menarik untuk dimainkan bersama temen-temen bisa nyari temen baru juga dan kita bisa melakukan banyak hal interaktif kasih lope dulu ngomongnya pake nada tapi ya teng-nung-ning-nung-ning oke ini ada beberapa rambut yang bisa gue ganti ada ini gak bisa dipilih apa oh gak bisa gak punya gue kocak belum kebuka yang baru kebuka baru ini doang keren banget temen-temen bisa ada tanduknya tadi bisa ngemot juga guys pencet oh ini cuma kita jangan ngobrol muka bisa diganti juga ya disini ya ya cuman ada satu kacamata gue gak kebuka ini ada yang keren guys topeng sepatu coba nah ini apaan ya art musik anjay oh gue bawa tiang ini tenda oh iya ini buat tenda ini apa hamok oh ini jubahnya guys ah keren sih tapi yang ini udah keren kok bisa dikerang guys eh gue jadi jadi kerang co kok bisa dikerang guys kok gue mau jadi kepiting kenapa gue mau jadi kepiting oh dia kayaknya ngasih kita kekuatan buat jadi kepiting guys dengan visual yang memukau musik yang menghipnotis dan cerita yang menyentuh kolaborasi antara Sky dan Mumin menawarkan perpaduan unik antara penyembuhan secara emosional dan petualangan baik bagi penggemar lama maupun yang baru mengenai kisah ini game ini menjanjikan banyak pengalaman yang mengesankan dan penuh makna guys nah teman teman jangan lupa untuk mainin Sky Children of Light yang lagi kolaborasi sama Mumin ini ada di mobile phone kalian dan bisa kalian akses juga dari Steam teman teman so jangan lupa untuk cek link di deskripsi untuk lebih lengkap ya selamat menikmati